Terdakwa Cuk Putranto menceritakan saat dirinya dimarahi oleh Verdi Sambo setelah menyerahkan DVR CCTV Komplek Polri Duran 3 Jakarta Selatan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Cuk menyebut dirinya memberikan DVR CCTV itu karena memang diminta oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu 10 Juli setelah diberi oleh terdakwa Irvan Widianto pada Sabtu 9 Juli. Cuk menyebut penyerahan DVR CCTV itu sudah dilaporkan oleh dirinya kepada Verdi Sambo namun pada 11 Juli Cuk mengaku dipanggil ke ruangan Kadif Propampolri saat itu. Saat itu Verdi Sambo memberikan pelatihan pemeriksaan kepada provos di gedung TNCC lalu kembali ke ruangan. Sekitar pukul 10 hingga 10 lewat 30 Sambo bertanya di mana keberadaan CCTV. Saat itu Cuk melaporkan jika DVR CCTV sudah diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun Sambo yang mendengar soal itu langsung memarahi Cuk dan meminta untuk kembali mengambil dan menyalin isi DVR CCTV tersebut. Kemudian Cuk kembali bertanya untuk memastikan apakah tidak masalah jika ia melihat dan mengkopi CCTV tersebut. Sambo kemudian menjawab agar Cuk segera melakukan apa yang ia perintah dan jangan banyak bertanya. Sambo menegaskan jika ada sesuatu yang terjadi ia yang akan bertanggung jawab. Atas perintah itu Cuk kemudian segera keluar ruangan Verdi Sambo untuk segera menghubungi penyidik Polres Jakarta Selatan AKP Samuel untuk mengambil DVR CCTV atas perintah Sambo. Sebelumnya terdakwa Cuk Putranto mengungkapkan alasan mengapa dirinya berinisiatif mengambil DVR CCTV komplek Polri Durentiga Jakarta Selatan dari terdakwa Irfan Widianto. Cuk mengklaim hal itu dilakukan agar rekaman CCTV tersebut tidak disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Lalu Jaksa bertanya terkait pengalaman Cuk menjadi anggota Polri. Selama 16 tahun menjadi anggota Polri, Jaksa bertanya terkait prosedur pengamanan barang bukti.